peserta webinar seris yang telah menyampaikan waktunya untuk bergabung pada Zoom Meeting hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehajirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan dan bisa berjumpa secara virtual pada webinar seris ke-14 IndoMS Jawa Timur Universitas Nyember dengan topik peran matematika, sains, dan teknologi dalam optimalisasi di lingkungan industri. Sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Saila Ariska, selaku MC yang akan memandu jalannya webinar seris hari ini. Adapun susunan acara pada webinar seris hari ini adalah pertama, pembukaan, kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti himne Universitas Nyember, yang ketiga, laporan kegiatan webinar seris, yang keempat, sambutan oleh Gubernur IndoMS Jawa Timur, yang kelima, sambutan oleh Dekan Fakultas MIPA Universitas Nyember sekaligus Presiden IndoMS, yang keenam, doa, yang ketujuh, pemaparan materi dan diskusi tanya-jawab, dan yang terakhir, dokumentasi serta penutup. Bapak-Ibu sekalian, marilah kita buka webinar seris hari ini dengan melapaskan kalimat basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti himne Universitas Nyember. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. 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 menginjak ke acara selanjutnya, yaitu laporan kegiatan webinar series oleh Bapak Doktor Kiswara Agung Santoso SSIM.com disilahkan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. terima kasih kepada suaranya tidak muncul Pak Kis. suaranya belum keluar Pak Kis. selamat menikmati. 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 Oke, terima kasih. Sudah keluar ya, Pak? Oke. Sampun, Pak. Sampun. Oke, terima kasih. terima kasih atas kesempatannya. dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nur Hidayat, selatu Gubernur IndomS yang telah memfasilitasi webinar ini dan juga Prof. Davik, selaku dekan yang sekaligus Presiden IndomS yang baru. Pada kesempatan ini kami ingin melaporkan tentang webinar ini. Webinar ini diikuti yang terdaftar ada 47 peserta terdiri dari 25, terdistribusi dari 25 perguruan tinggi diantaranya Universitas Jember, Politeknik Negeri Tanah Laut, Universitas Lampung, Universitas PDRP Adi Buana Surabaya, Universitas Diponegoro, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Institut Ilmu Kesehatan, Berkti Wiata Kediri, Universitas Negeri Semarang, Universitas Mataram, Universitas Palangkaraya, Universitas Madura, Institut Teknologi Bahu Bibi, IAIN Pontianak, Universitas Al-Syariah Mandar, Universitas Paktimura, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Universitas Swiss Nuwardana Malang, Universitas PGRI Jombang, Departemen Matematika, Universitas Brawijaya, Universitas PGRI Adi Buana Kampus Litar, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas PGRI Jombang, Universitas Pesantren Tinggi Darul Hulu, dan yang terakhir, Universitas Negeri Gorontalu. Demikian yang bisa saya laporkan tentang kepesertaan, keikutsertaan beberapa universitas di bawah Induk MS. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Gubernur Indo MS Jawa Timur kepada Bapak Dr. Nur Hidayat MSI, disilahkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Prof. Dapik selaku Dekan Fakultas MIPA Universitas Jawa Timur, dan sekaligus Presiden Indo MS periode 2024-2026. Yang kami hormati, teman-teman pengurus Indo MS Wilayah Jawa Timur, baik Wakil Gubernur dan juga para pengurus lainnya. Yang kami hormati, teman-teman di program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Jember, dan yang kami hormati, Panitia yang dikomandai oleh Pak Kiswara, dan juga para peserta yang kami hormati. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Indo MS Wilayah Jawa Timur, yang pada hari ini kami bekerjasama dengan teman-teman dari program Studi Fakultas MIPA Universitas Jember. Alhamdulillah, dan juga kami hormati Bapak Doktor Jiaul Arif, ini kebetulan anak saya. Pak Nur, Alhamdulillah. Pak Kiswara juga anak saya. Alhamdulillah ini di Jember ini banyak yang berkiprah di Jember. Mudah-mudahan mereka semua memberikan manfaat yang besar untuk perkembangan matematika dan juga untuk Jember. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Sebagai mana disampaikan, ini merupakan webinar seri ke-14. Jadi Alhamdulillah, Indo MS Wilayah Jawa Timur ini di tahun 2022-2024, Alhamdulillah kami mencoba menyelenggarakan webinar. Jadi setiap sebulan sekali kami selenggarakan. Yang pada prinsipnya kami mencoba untuk berkiprah, untuk memberikan berbagai informasi atau berbagai hal yang terkait dengan matematika. Dan Alhamdulillah pada hari ini merupakan kerjasama dengan teman-teman di U12 Jember. Dan yang Alhamdulillah juga pematerinya dari U12 Jember juga. Mudah-mudahan dengan webinar yang kami selenggarakan ini akan memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Yang Alhamdulillah juga ternyata pesertanya ini membeludak ya Pak Kiswara. Karena pada malam Jumat kemarin ketika kami rapat koordinasi, Pak Kiswara ini agak pesimis. Aduh, katanya pesertanya masih sedikit. Kami sudah terbiasa. Kami sudah terbiasa, sudah tidak apa-apa. Karena bagi kami tidak tergantung dengan peserta. Berapapun pesertanya kita jalankan. Alhamdulillah ternyata sampai sekarang ada dari 20-25 ya. Pergeruan tinggi. Ternyata bukan dari Jawa Timur. Kan ini menjadi nasional ya Pak Kiswara. Inilah merupakan suatu hikmah yang bisa kita dapatkan dengan adanya musibah COVID ini. Sekarang ini kita menyelenggarakan apa saja dengan online cukup. Dan Alhamdulillah pesertanya bukan hanya dari Jawa Timur. Sekarang webisahan nasional ya. Kami pun menyelenggarakan demikian pada webinar-webinar yang lain. Jadi yang 1-13 itu ya biasanya pada saat rapat koordinasi, kami selenggarakan sekitar 3 atau hari menjelang penyelenggaraan. Itu pesertanya masih seperti itu Pak Kiswara. Namun begitu pelaksanaan ya rata-ratalah kami peserta bisa di atas 70 ya. Alhamdulillah sekarang di kegiatan hari ini pun sudah cukup banyak. Bapak dan Ibu yang kami hormati ya. Memang Indo-MS ini merupakan organisasi ya. Organisasi profesi. Profesi untuk yang berminat untuk mengembangkan matematika ya. Anggotanya sendiri sebenarnya bukan hanya dosen ya. Kalau sekarang itu kesannya hanya dosen. Sebenarnya bukan hanya untuk dosen. Jadi semua yang berminat untuk mengembangkan matematik, untuk menjadi pemerhati matematik, itu bisa bergabung dengan Indo-MS ya. Di mana Indo-MS ini ya ada Indo-MS wilayah dan ada Indo-MS pusat ya. Kalau wilayah dipad dikomandai oleh Gubernur, kalau dipusat oleh Presiden. Yang Alhamdulillah pada tahun 2024 ini ya, Indo-MS wilayah Jawa Timur berapa? Mendapat kesempatan untuk mendudukan apa namanya kadar terbaik dari Jawa Timur untuk menjadi Presiden Indo-MS yang sekaligus dari Universitas Jember, yakni Profesor Dapik ya. Alhamdulillah Prof Dapik mudah-mudahan bisa mengumundai Indo-MS ini menjadi lebih berkembang ke depannya. Bapak dan Ibu sekalian ya, sesuai dengan tema yang kita angkat pada hari ini, yakni penerapan matematika, sains, dan teknologi dalam optimalisasi di lingkungan Indonesia. Topik ini sebenarnya cukup menarik, cukup bagus untuk kita dalami. Mengingat bahwa saat ini orang-orang di luar matematik selalu bertanya, apa sih penggunaan matematika? Hampir selalu ya. Kalau untuk teman-teman yang dari analisis dan aljabar, kadang-kadang susah untuk memberikan jawaban apa itu ya. Karena kami berkutat dengan pengembangan teori, sementara di luar menagi aplikasinya. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini saya mencoba membaca beberapa artikel yang terkait dengan penerapan matematika, ternyata sebenarnya sudah banyak penerapan-penerapan matematika. Hanya mungkin orang di luar matematik ini biasanya tidak melihat dapurnya. Yang dilihat biasanya katanya depannya saja. Jadi depannya itu yang menggunakan orang luar matematik seperti ekonomi, teknik. Tapi yang dapurnya itu tidak pernah dilihat. Jadi sepertinya oh itu hasil karyanya orang ekonomi, karyanya orang teknik. Orang matematiknya tidak kelihatan. Karena omong matematik kan biasanya di dapur. Kita mengembangkan apa? Kita mengembangkan metode, setelah metode itu matang, metode itu bisa digunakan, orang lainnya yang menggunakan. Yang akhirnya ya begitulah ya. Jadi orang matematik mungkin bukan tipe sebagai artis ya. Jadi lebih tenang bekerja di belakang, hasilnya diberikan kepada orang. Tapi itu tidak apa-apa ya. Karena ilmu itu tidak harus kita ikut populer ya. Bisa saja ilmu itu penemuan kita, tapi orang lainnya menggunakan. Yang penting mudah-mudahan ilmu yang kita manfaatkan, yang kita kembangkan ini menjadi ladang amal buat kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan sekali lagi dengan keikutsertaan Bapak dan Ibu sekalian dalam webinar ini memetik manfaatnya untuk Bapak dan Ibu sekalian, dan juga untuk instasinya masing-masing. Lalu terakhir kami mohon pada Prof. Apik, untuk bisa membuka acara webinar ini. Dan saya kira itulah yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Dekan Fakultas MIPA Universitas Jember, sekaligus Presiden Indo-MS, kepada Bapak Profesor Dhafi MCPHD, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, senior saya, mentor saya, Bapak Doktor Nor Hidayat, MSI. Beliau yang sangat luar biasa berjasa, terutama di dalam berjuang bersama untuk mengamanahkan sebuah jabatan yang sangat luar biasa beratnya pada diri saya sebagai Presiden Indo-MS. Belajar dari beliau, Belajar dari tim pengurus wilayah Jawa Timur, InsyaAllah, Indo-MS ke depan di kepengurusan pusat akan terus berkembang dan berkembang mengawal dari sebuah spek kompetensi profesional dan pedagogik dari dosen peneliti matematik atau juga pendidikan matematik di Indonesia. Kali ini saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada ketua jurusan Bapak Doktor Kiswara yang telah juga berjuang berjuang di dalam membumikan daripada perang matematika terutama dalam sains dan teknologi wabil khusus di sini pembahasannya adalah di lingkungan industri dan pemateri kali ini tepat sekali yaitu Bapak M. Ziaul Arif SSI, MPSC, PSD lalu saya laporkan Bapak Gubernur Pak Ziaul ini baru lulus InsyaAllah beliau memang pakarnya di bidang ini lulus di dari sebuah negara di Eropa bidang yang memang beliau tekuni adalah bagaimana integrasi matematik ke dalam sebuah aplikasi nyata di lingkungan industri Tentu saja ini semakin memberikan fakta wajib kita bahwa komunikasi matematik itu semakin kuat dan semakin sangat dibutuhkan terutama di era disruptive technology di era post-humanity yang nantinya itu ada sebuah pembelajaran pelajaran yang core-nya itu adalah matematik ke dalam sebuah mesin yang akhirnya sekarang di awal-awal disruptive technology ini berkembanglah yang namanya artificial intelligence sedangkan core daripada artificial intelligence itu adalah artificial neural networks yang itu muncul dari matematik equation sehingga dia memakai fungsi summation nah maka ke depan saya punya keyakinan matematik baik secara analitik maupun secara simulatif dengan tumbuh dan berkembangnya prodi-prodi baru yang core daripada praktikalitinya itu masuk ke dalam simulasi dengan bantuan virtual laboratory bahkan banyak sekali sekarang sebuah aplikasi dan platform yang open access termasuk juga open source menambah keyakinan betapa dibutuhkannya matematik sebab di luar sana karena masih banyak mereka pada level pengguna yang tidak mampu memecahkan secara analitik yang dimaksud dengan black box yang ada di dalam artificial intelligence saya banyak memahami artificial intelligence dipakai di seluruh aspek program studi atau bidang kajian yang ada tetapi masih jauh dari kenyataan mereka justru semakin jauh ke belakang semakin mendesak mereka untuk berada pada tataran user hanya semacam pengguna karena code atau source code itu banyak di antara kita yang saling berbagi karena munculnya yang dimaksud dengan open source atau open access terhadap beberapa library semakin teknologi ini berkembang memanjakan manusia tampaknya manusia semakin terlena dengan adanya keterampilan analitik yang secara natural itu dimiliki oleh seorang matematik zaman dulu sampai sekarang matematik tidak lepas daripada turunkan rumus membuktikan rumus kemudian terakhir baru ada sebuah simulasi dan kita memahami secara fundamental simulasi itu bukan bagian daripada pengambilan keputusan atau bukan daripada spek epistemologis yang ketat di dalam matematik di dalam matematik adalah bagaimana kita mengembangkan sebuah rumus teorema lemak aksioma dan bagaimana membuktikannya sejatinya secara filosofis kita diantarkan dalam sebuah spek ontologi yang ketat yang akhirnya membuat kita semakin dibanggakan di mata mereka maka beberapa Nobel Prize banyak di belakangnya adalah orang matematik kalaupun dia bukan orang matematik dia berinteraksi dengan matematik oleh karena itu seberapa canggih daripada ilmu pengetahuan ini maka kehadiran matematik semakin sangat dibutuhkan sehingga kita harus optimistik menjadi matematik kawan kita harus bangga menjadi matematik kawan karena ini mengantarkan derajat kita yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya nah sehingga sangat apresiatif kepada WINDO MS Jawa Timur yang selalu terus tumbuh dan menumbuhkan aktivitas-aktivitas yang mendatangkan kebakaran dan mobil khusus kepada Prodi Matematika FMIPA sekarang yang bekerja sama dengan WINDO MS telah bisa melaksanakan ini Insya Allah pesertanya luar biasa sebagaimana yang Pak Nur sampaikan maka saya ucapkan selamat dengan membaca bismillah bismillahirrahmanirrahim saya selaku Presiden INDOMS menyatakan acara daripada webinar series ke-14 dengan peran tema peran matematika sains dan teknologi dalam optimalisasi di lingkungan industri saya menyatakan dengan resmi dibuka Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullah Waalaikumsalam Warahmatullah Waalaikumsalam Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan acara selanjutnya adalah doa yang akan dipandu oleh Bapak Ismail Halikin SPDMSI disilahkan Assalamualaikum Warahmatullah Waalaikumsalam Bapak Ibu hadirin yang berbahagia marilah kita tundukkan kepala kita dan hati kita sejenak untuk bermunajat berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing semoga acara webinar pada hari ini diberikan keberkahan dan bisa berjalan dengan langkah dan izinkan saya untuk memandu doa sesuai dengan tentuan agama Islam bagi Bapak Ibu yang beragama non-Islam dimohon untuk menyesuaikan Aduzubillahimina Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil A'lamin Hamdashyakirin Hamdanna'im Hamdaiwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakalhamdu kena yanbagi li jalali wajihikal kareem wa'adimu sultani Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih Sayyidina wa maulana Muhammad Ya Allah Ya Tuhan kami Tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain rasa syukur kami atas segala ni'mat dan hidayah yang kau anugerahkan kepada kami sehingga kami bisa hadir dalam webinar hari ini dalam keadaan sehat walafiat Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim jadikanlah acara kami ini sebagai majlis ilmu yang bermanfaat yang engkau ribai yang membawa barakah rahmat taufiq dan hidayahmu buat kami semua Ya Allah Tuhan yang maha pengampun engkau lah yang maha mengetahui terhadap kelemahan kelemahan kami dan terhadap kekurangan kekurangan kami maka dari itu Ya Allah hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon ampunan dan pertolongan yang dihormati yang mengetahui dan dihormati yang terhadap teman-teman ya Allah ya Tuhan kami ampunilah dosa kami dosa kedua orang tua kami dosa guru-guru kami dan dosa pendahulu-pendahulu kami jadikanlah kami orang-orang yang mengkawribai Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami, sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Rabbana atina fi dunya hasana, wafil akhira hasana wakina wakina azaab al-Nar. Subhanah Rabbika Rabbil Azza wa mahasifun, wasalamun ala al-murasalin, walhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alameen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak ke acara selanjutnya, saya izin menginformasikan bahwa untuk mendapatkan sertifikat, peserta diharap untuk mengikuti webinar series hingga akhir dan mengisi link presensi yang akan diberikan di kolom chat zoom menjelang akhir acara. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti, yakni pemaparan materi oleh Bapak M. Ziaul Arif, MSC PhD, tentang peran matematika, sains, dan teknologi dalam optimalisasi di lingkungan industri. Acara dilanjut dengan diskusi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Abdul Hrizki, SSI MSI. Beliau adalah salah satu dosen di jurusan matematika Universitas Nyember. Selanjutnya, acara saya serahkan kepada moderator, kepada Bapak Abdul Hrizki, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada MC atas waktunya. Mohon izin kepada Bapak-Bapak sekalian. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden Indo-MS, Gubernur Indo-MS Jawa Timur, Pengurus Indo-MS Jawa Timur, para panitia, penyelenggara kegiatan webinar pada pagi hari ini, dan seluruh peserta yang sudah berkenan hadir pada kegiatan kita hari ini. Dan tentunya juga yang terhormat pemateri kita, Bapak M. Ziaul Arief, MSI, PhD. Terima kasih kepada semuanya atas kehadirannya pada kegiatan webinar seri ke-14 yang disenggaraikan oleh Indo-MS Jawa Timur bekerjasama dengan jurusan Matematika Eh MIPA Universitas Nyember. Perkenalkan, nama saya Abdul Hrizki. Saya yang akan menjadi moderator, memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi dari Bapak Ziaul Arief, izinkan saya memperkenalkan profil dari pembicara kita pagi hari ini. Pembicara kita adalah Bapak M. Ziaul Arief, MSI, PhD, yang merupakan seorang akademisi dan dosen di jurusan Matematika Eh MIPA Universitas Nyember, yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup mengesankan. Beliau menyelesaikan studi S1 di jurusan Matematika Universitas Berawijaya, kemudian melanjutkan pendidikan S2 di School of Mathematical Science, University of Nottingham, Inggris. Dan juga meraih gelar doktor serta postdoctoral di Faculty of Science and Forestry, University of Eastern Finland, Finlandia. Selain itu, juga selama studi doktoralnya, beliau juga aktif mengikuti berbagai konferensi internasional. Di antaranya adalah International Conference on Multifase Flu and Heat Transfer di Portugal. Beliau juga pernah mengikuti Invest Day International Conference di Finlandia. Dan juga beliau pernah mengikuti World Congress Industrial Process Tomography di Meksiko. Selain aktif dalam kegiatan konferensi, beliau juga cukup banyak memiliki kontribusi publikasi. Beberapa di antaranya sudah dipublikasikan di jurnal Skopus Ki-1 dan juga Skopus Ki-2. Dan juga tentunya di beberapa jurnal internasional dan nasional lainnya yang tidak saya bisa bacakan judulnya semuanya. Tema yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Jaul pada pagi hari ini sangat relevan ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Gubernur maupun Presiden IndomS. Jadi kaitannya aplikasi dari matematika di dunia industri, khususnya optimalisasi industri. Yang nanti fokusnya itu adalah terkait dengan optimasi aliran dua fase. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih dalam dan mendetail oleh pembicara kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum saya mulai untuk kegiatan inti kita, saya akan bacakan beberapa aturan webinar. Yang pertama nanti sesi inti kita ini akan dibagi menjadi dua sesi. Yaitu adalah penyampaian materi yang dilakukan kurang lebih sekitar 60 menit. Dan nanti langsung dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama kurang lebih 30 menit. Selama penyampaian materi, mohon untuk semua peserta menjaga mikrofon dalam keadaan mute agar tidak mengganggu pemaparan materi oleh pembicara kita. Jika ada pertanyaan, nanti bisa langsung dituliskan di kolom chat. Ataupun bisa ditanyakan langsung menggunakan fitur rest hand nanti setelah pembicara menyelesaikan materinya. Dan yang menanyakan di kolom chat nanti akan kami bacakan pada saat sesi tanya-jawab. Mungkin itu untuk beberapa aturannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak M. Ziaul Arief MSGPSD untuk memamarkan materi yang berjudul Peran Matematika, Sain dan Teknologi dalam Optimalisasi di Lingkungan Industri. Kepada Bapak Ziaul, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Rizky, Bapak Ibu sekalian, Pak Nur, Hidayat, Pak Prof. Grafik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Kiswara. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Baik, izin share screen saya, Pak. Bisa dilihat Pak Rizky ya. Sudah, sudah muncul. Juga dengan ininya. Kelihatan ininya, tapi. Oh, kelihatan ininya. Ya, semuanya. Sebagai presenter. Presenter view-nya kelihatan. Oh, presenter view-nya kelihatan. Oke, saya. Berarti kelihatan kecil, Pak ya? Ya, dengan node-nya juga kelihatan, Pak Rizky. Oke. Kalau ini, Pak? Nah, ini sudah selesai. Oke, guys. Sudah ikuti ya? Iya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya sekali lagi. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati. Jadi, pada pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan apa yang sudah saya kerjakan selama S3. Jadi, saya izin sharing untuk materi apa yang sudah saya kerjakan selama S3. Jadi, benar sekali bahwa topiknya adalah peran matematika, sains, dan teknologi dalam optimalisasi di lingkungan industri. Tapi, karena begitu luasnya lingkungan industri, maka di sini kami berfokus pada masalah aliran dua fase. Yaitu, kami memberikan subjudul, yaitu metode Bayesian untuk masalah inverse pada sistem dual tomografi aliran dua fase. Ya, selama S3, saya dibimbing oleh empat supervisor. Tiga di antaranya dari University of Eastern Finland. Beliau adalah Prof. Marko Vohkonen, Prof. Aku Sepanen, Vile Kolehmainen, dan satu dari lingkungan industri, yaitu Osi Lehtikangas. Beliau aktif di industri multi-fase, aliran multi-fase. Dan saat ini beliau sedang bekerja di AI atau perusahaan Artificial Intelligence. Nah, ini adalah outline presentasi saya pada pagi hari ini, yaitu ada motivasi atau background apa yang melandasi saya mengambil topik ini selama S3. Kemudian, nanti, karena ini materinya mengenai aliran dua fase, jadi ada istilah-istilah yang mungkin Bapak-Ibu ada di sekalian ini masih belum familiar. Karena dalam lingkungan industri, kita tahu bahwa banyak sekali masalah-masalah yang itu kita belum familiar sebagai seorang matematikawan. Maka di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang nanti akan saya sampaikan, atau ada di judul saya. Kemudian, saya juga akan menjelaskan metode bias, kemudian sistem apa yang saya gunakan. Kemudian, di sini ada tiga studi yang saya lakukan, yaitu studi satu mengenai joint reconstruction method, atau metode rekonstruksi gabungan. Ada studi dua dan tiga, ini mengenai estimasi keadaan. Tapi, studi dua ini dengan simulasi, dan studi tiga ini dengan menggunakan eksperimen, atau kita bekerja di laboratorium. Kemudian, yang terakhir adalah kesimpulan, dan penelitian selanjutnya ini apa, atau aplikasi selanjutnya ini seperti apa. Baik, Bapak-Ibu, para dosen, dan ada di sekalian, jadi kita tahu bahwa matematika ini luas, begitu luasnya, sehingga kalau misalkan ada yang bertanya, apa sih ya perannya di industri itu, itu kadang seperti yang saya disampaikan oleh Bapak Nur tadi, bahwa masih kesulitan untuk menjawab. Tapi, hari ini saya akan mencoba peran matematikanya di mana, gitu ya. Jadi, kita tahu bahwa peran matematika ini sangat luas, ini mampu mendorong berbagai kemajuan yang sangat besar di berbagai sektor. Ada di sektor teknologi, kemudian ada di sektor industri, sektor kesehatan, farmasi, dan kalau kita lihat gambar yang terakhir ini adalah, kita lihat gambar yang di sini tadi adalah X-ray, atau diagnosa suatu penyakit, gitu ya. Nah, penelitian-penelitian ini sudah dilakukan oleh berbagai matematikawan atau di luar orang matematika. Tapi, backgroundnya hasilnya adalah matematika. Sehingga kita tahu, kita harus mengetahui seberapa jauh matematika itu dipakai, gitu. Nah, karena begitu luasnya topik yang ada di lingkungan industri, fokus riset saya itu adalah aliran dua fase. Aliran dua fase ini juga berada di berbagai industri ternyata. Ada industri petroleum industry atau industri perminyakan, kemudian ada di industri makanan yang ada di sini. Industri makanan, kemudian ada di industri waste and water management atau manajemen air dan limbah cair, gitu. Kemudian ada juga di lingkungan industri farmasi. Ada aliran dua fase ini, misalkan kita punya minyak dan air, atau air dan gas, atau istilahnya, contoh yang lain adalah minyak, kemudian pasir, dan sebagainya. Jadi, ada material-material yang itu tidak menyatu, tidak bisa homogen, tetapi sulit untuk diprediksi atau sulit untuk dilihat seberapa besar kandungan salah satu fasenya. Misalkan airnya berapa persen, meem berapa persen. Nah, itu sangat sulit untuk diprediksi atau untuk dihitung. Nah, ini adalah contoh simulasi dari aliran dua fase. Yang merah itu adalah minyak, kemudian yang biru adalah air. Jadi, kalau kita lihat ini sangat kompleks, ya. Bergerak kemudian, bergeraknya kadang tidak bisa kita prediksi, gitu. Bergerak ke atas, ke bawah, dan sebagainya. Sehingga kalau kita ingin melihat karakteristik dari aliran, itu sangat kompleks, sangat sulit. Kalau kita lihat dengan kasat mata, sangat sulit, dan juga sangat tidak mungkin kita hitung secara manual. Jadi, kita memerlukan suatu sistem, di mana sistem itu bisa mendeteksi aliran ini, bentuknya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa, itu sangat diperlukan. Jadi, sangat kompleks aliran dua fase. Aliran dua fase sangat kompleks, apalagi aliran yang tiga fase, empat fase. Jadi, kita berfokus, kita berangkat dari aliran dua fase dulu. Kalau aliran dua fase ini berhasil, maka selanjutnya kita akan bergerak ke aliran yang lebih tinggi fasenya. Misalkan, tiga fase, empat fase. Baik, Bapak-Ibu, adik-adik sekalian. Jadi, karena aliran dua fase ini sangat kompleks, ya. Sehingga, estimasi komposisi dari setiap fase, katakanlah air berapa persen, minyak berapa persen, ini sangat sulit untuk dipreksi. Kalau dalam industri minyak dan gas, itu biasanya dipisahkan dulu, dimasukkan ke dalam tank yang sangat besar, kemudian ditunggu. Nah, menunggunya ini, ini juga memerlukan waktu dan juga space yang sangat luar biasa besar. Nah, oleh karena itu, para ilmuwan ingin mencoba menghitung secara real-time dengan menggunakan sensor. Bagaimanakah atau seberapa besar air dan minyak ini mengalir setiap detiknya melalui pipa tanpa harus memisahkannya. Seperti itu. Jadi, oleh karena itu, multi-phase flow metering atau alat untuk mendeteksi multi-phase flow atau fase-multi fase, ini sangat-sangat penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena sensornya kecil, biasanya ukurannya kecil, tidak lebih dari sekedar box 1 meter x 1 meter, kemudian mudah dibawa kemana-mana, dan real-time. Jadi, ada sensor, kemudian kita hitung hasilnya, maka real-time kita bisa tahu, oh ternyata air yang mengalir ini misalkan 1 meter kubik per detik, atau misalkan minyaknya setengah meter kubik per detik, nah jadi tanpa harus memisahkan dulu. Jadi, hemat biaya, hemat waktu, hemat space, dan sebagainya. Sehingga, ini adalah salah satu solusi untuk mengurangi atau mengoptimalisasi dari segi finansial di perusahaan atau di lingkungan industri. Itu salah satu tujuannya. Nah, aliran dua fase ini memiliki parameter-parameter seperti medan kecepatan. Jadi, kalau kita tahu bahwa air atau aliran dua fase itu mengalir dalam pipa, maka kita tahu bahwa aliran yang paling cepat atau kecepatan yang paling tinggi itu berada di tengah. Tapi, kalau kita punya alirannya lebih dari dua fase, katakanlah kita punya minyak, pasir, gas, maka belum tentu kecepatan yang tertinggi itu berada di tengah. Biar jadi ada di pinggir karena pengaruh sedimen atau karena pengaruh gas, dan sebagainya. Nah, medan kecepatan ini adalah parameter yang pertama. Parameter yang kedua adalah distribusi fasenya. Seberapa besar atau berapa persen air, berapa persen minyak, dan seterusnya. Kemudian, parameter yang ketiga yaitu volumetric flow rate-nya. Jadi, seberapa banyak air yang mengalir pada detiknya, seberapa banyak minyak yang mengalir pada detiknya. Jadi, ketiga parameter ini sangat penting untuk diestimasi di lingkungan industri. Kenapa? Karena kalau kita bisa mengestimasi ini dengan tepat, maka kita bisa mengurangi banyak biaya atau bisa mengoptimalkan proses produksinya. Itu yang ada di aliran dua fase. Nah, selama ini perusahaan atau para ilmuwan itu menggunakan satu sistem. Jadi, single modality. Satu sistem saja. Akan tetapi kalau kita punya satu sistem, maka kita tidak bisa mengestimasi volumetric flow rate atau seberapa besar air, seberapa besar minyak yang mengalir pada detiknya. Kenapa? Karena kita butuh kecepatan yang mengalir berapa, kita butuh distribusi fasenya itu seperti apa. Kalau kita punya kedua variable ini, maka kita bisa menghitung volumetric flow rate-nya. Nah, oleh karena itu, single modality atau satu sistem ini tidak berguna atau kurang bisa mendukung dalam menghitung volumetric flow rate ini. Nah, oleh karena itu, dalam penelitian kami, ini kita menggunakan dual modality atau dua sistem yang kita sebut dengan IMFT dan IT, yang itu kita akan bahas nanti di slide berikutnya. Nah, ini adalah motivasi atau background kenapa kami mengambil riset dengan topik ini. Kemudian, ada istilah-istilah penting yang perlu kami sampaikan agar kita mengerti apa yang kami kerjakan gitu ya. Yang pertama adalah tomografi. Apa itu tomografi? Kemudian, kita punya forward dan inverse problem. Kemudian, ada dua fase. Tadi sudah kita sing sedikit. Kemudian, ada dual system. Nah, dual system ini seperti apa nantinya? Baik, Bapak-Ibu sekalian, adik-adik. Jadi, kita berangkat dari tomografi. Jadi, apa sih tomografi itu? Kalau kita bicara mengenai tomografi, maka saya harus memberikan gambaran singkat bahwa kita pernah atau kita familiar dengan X-ray ya. X-ray, MRI, CT scan gitu. Itu salah satu teknik tomografi yang dipakai di bidang kedokteran. Jadi, tomografi sendiri adalah teknik pencitraan atau teknik rekonstruksi gambar yang memungkinkan kita untuk melihat struktur internal suatu objek ya. Struktur internal suatu objek itu bisa jadi di dalam tubuh manusia, bisa jadi di dalam pipa, bisa jadi di dalam sebuah kotak gitu ya. Tanpa harus membuka, tanpa harus mengoperasi, tanpa harus memotong. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan suatu signal tertentu, dengan menggunakan alat tertentu. Dan itu kita akan mendapatkan istilahnya data. Data mentah gitu ya. Nah, dari data itu kemudian kita rekonstruksi atau kita ubah ke dalam bentuk image. Jadi, kalau kita familiar dengan X-ray gitu ya. Sebenarnya X-ray itu yang kita dapatkan itu adalah hasil akhir. Gambar hasil akhir dari rekonstruksi. Data mentahnya itu berupa sinogram. Sinogram itu seperti angka-angka-angka yang itu hasil dari integral garis gitu. Jadi, angka-angka-angka itu sebenarnya masih mentah. Kita tidak tahu gambar apa yang ada di dalam. Kemudian dengan menggunakan teknik rekonstruksi atau teknik, ya teknik rekonstruksi dengan cara inverse problem gitu. Kita mengetahui hasil akhirnya. Oh, ternyata ada patah tulang gitu ya. Nah, itu adalah yang biasa kita dengar. Oke, baik. Ini adalah contoh tomografi. Kita punya suatu sistem di sini. Kita punya black box atau tanda tanya di sini apa gambarnya. Jadi, kalau kita berikan suatu signal tertentu, kita putarik kotak ini atau gambar yang ada di dalam tanda tanya ini. Kita beri signal. Kita dapatkan hasil signalnya. Nah, maka kira-kira apa yang ada di dalam gambar ini, ini kita bisa rekonstruksi dengan data yang kita dapatkan dari pengukuran gitu ya. Jadi, kalau kita lihat, oh ternyata ini adalah huruf B. Jadi, kalau kita putar gitu ya. Kita putar, signalnya ini berubah sesuai dengan bentuk huruf B-nya. Sehingga kalau kita rekonstruksi, ini hasilnya adalah huruf B. Nah, ini adalah contoh simulasi derana yang saya ambil dari salah satu profesor di University of Helsinki. Beliau juga aktif di tomografi dan kawan baik dari profesor saya atau pemimpin saya. Nah, ini adalah contoh tomografi yang biasa kita ketahui. Ada CT scan untuk merekonstruksi internal dari otak. Kemudian ada X-ray, ada MRI. Ini adalah aplikasi-aplikasi di bidang medis atau di bidang medikal. Nah, kalau di bidang industri, ada banyak sekali teknik-teknik yang bisa dipakai, tapi tujuannya masing-masing berbeda-beda. Ada industrial computer tomography, scanner, dan sebagainya. Jadi, ini adalah contoh-contoh yang biasa dipakai di dalam industri. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Tadi kita sudah bicara mengenai tomografi. Sekarang kita bicara mengenai inverse problem. Jadi, inverse problem atau masalah inverse yaitu salah satu masalah di dalam matematika di mana kita berusaha untuk menentukan penyebab dari suatu yang telah kita ukur. Jadi, katakanlah kita punya suatu fungsi seperti ini, y sama dengan fx gitu ya. Jadi, y ini kita anggap sebagai data yang kita dapatkan. F ini kita anggap sebagai mesinnya atau sistemnya atau model matematikanya. X ini sebagai penyebabnya. Nah, kita ingin tahu apa sih penyebabnya sehingga kita punya data seperti ini. Nah, seperti itu. Katakanlah kita bicara mengenai x-ray tadi ya, x-ray. Jadi, data yang kita dapatkan itu adalah y-nya. Sedangkan rekonstruksi yang kita dapatkan dari rumah sakit itu adalah x-nya. Nah, ternyata x-nya O ternyata ada tulang yang patah di situ. Sehingga datanya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh kasus inverse problem. Jadi, seperti itu. Jadi, analogi sederhana masalah inverse problem ini adalah kita ingin mengetahui penyebabnya yang kita dapatkan, yang didasarkan pada hasil pengukuran atau data yang kita punya. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ada forward problem, ada inverse problem. Jadi, kalau forward problem itu kita sudah tahu sebabnya dan kita bisa memprediksi akibatnya. Jadi, kita tahu sebabnya, kemudian kita modelkan, kita tahu datanya. Nah, inverse problem tadi sudah kita singgung sedikit bahwa kita tahu datanya, kita punya model. Nah, kita ingin tahu x-nya ini apa. Nah, itu adalah salah satu tujuan kita untuk mengetahui penyebab dari kenapa datanya seperti ini. Nah, biasanya, Bapak-Ibu, forward problem ini well-post. Istilahnya well-post itu nanti kita akan ada di slide berikutnya. Jadi, kalau kita lihat di sini dalam masalah inverse ini biasanya disebut dengan ill-post. Kemudian dalam masalah forward problem ini well-post. Well-post ini tidak, istilahnya tidak mudah dipengaruhi oleh gangguan. Tapi kalau ill-post ini sangat mudah dipengaruhi oleh gangguan. Jadi, istilah well-post dan ill-post ini berdasarkan kriteria Hadamard. Jadi, Hadamard menyebutkan bahwa suatu masalah dikatakan well-post jika memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, existence. Artinya, solusinya untuk masalah tersebut ada. Solusinya. Kemudian, unik. Artinya apa? Solusi tersebut unik. Artinya, hanya ada satu solusi yang benar. Kemudian, stabil. Stabil di sini, jika kita punya data yang berubah sedikit atau ada noise, ini solusinya tidak berubah. Tidak berubah. Jadi, masalah forward problem yang kita punya, kita tahu penyebabnya. Kemudian, kita ingin mengetahui akibat dari penyebab itu, yaitu dari Y tadi. Nah, beda lagi dengan masalah inverse. Masalah inverse ini masalah ill-post. Ill-post ini adalah jika satu atau lebih dari syarat-syarat yang di atas ini, Hadamard kriteria, ini tidak dipenuhi. Artinya apa? Existence. Solusinya mungkin tidak ada. Solusinya mungkin tidak ada. Kemudian, unik. Solusinya mungkin tidak unik. Kenapa? Karena bisa lebih dari satu solusinya. Kemudian, stabil. Stabilitas. Syarat stabilitas mungkin tidak terpenuhi, yaitu mungkin tidak stabil. Artinya apa? Artinya ada noise sedikit, ada perubahan kecil yang sangat sedikit. Katanya kita beri noise 10 pangat min 10, 10 pangat min 20, yang menurut kita itu sangat kecil. Ternyata bisa membuat hasil yang kita dapatkan itu tidak sesuai apa yang kita inginkan. Atau bisa membuat solusinya menjadi useless atau tidak berguna sama sekali. Jadi, ilpose ini adalah masalah yang sering dihadapi oleh orang-orang yang ingin merekonstruksi suatu data jika kita punya suatu pengukuran. Nah, contoh masalah ilpose di sini saya berikan adalah image the blurring. Ya, kalau kita punya contohnya ini, ini adalah katakanlah true value. Kita punya gambar seperti ini. Kemudian gambar ini kita kalikan dengan sebuah matriks, katakanlah kita punya matriks blurring ya. Dengan menggunakan discrete convolution. Kemudian kita dapatkan hasil yang seperti ini setelah kita kalikan dengan matriks tadi. Kita masih bisa melihat tulisan-tulisan yang ada di sini. Nah, sekarang kita coba berikan noise. Noise ini katakanlah 1% levelnya. Kita tambahkan ke dalam matriks yang sudah kita punya. Sehingga kita punya Y sama dengan AX2 plus noise tadi. Nah, kita berikan noise, warnanya sedikit berubah, tetapi tulisannya ini masih bisa kita baca dengan jelas. The term watershed refers to the ridge, that blah blah blah, dan seterusnya. Masih bisa kita baca dengan jelas. Nah, selanjutnya setelah kita punya matriks atau kita punya gambar yang sudah diberikan noise, Kita ingin mencari gambar yang tajam atau kita ingin membuat gambar itu menjadi tajam. Seperti apa? Kita punya modelnya tadi matriks A, kemudian kita punya gambarnya. Maka kalau kita bilang bahwa, oh baiklah kita punya matriks A yang itu matriksnya adalah invertible. Kemudian kita punya Y atau pengukurannya. Maka untuk mencari X gampang tinggal kita inverse-kan saja. Kemudian kita kalikan dengan gambar yang sudah diberikan noise tadi. Nah, ini adalah salah satu kesalahan kecil yang sering kita lakukan. Yang itu bisa membuat hasil yang kita dapatkan itu useless atau tidak berguna. Karena jauh sekali dari apa yang kita dapatkan. Ternyata setelah kita kalikan dengan matriks inverse, Kita kalikan matriks inverse dengan Y hasil gambar yang dikalikan dengan matriks tadi kemudian ditambah dengan noise. Hasilnya adalah gambar yang tidak kita kenal. Kita tidak bisa baca ini yang sebelah kanan sendiri adalah gambar yang tidak bisa kita kenal. Kita tidak bisa baca tulisannya, warnanya juga jauh berbeda. Kita menganggap bahwa, oh ini adalah sesuatu yang tidak berguna. Berarti tidak ada solusinya. Enggak, bukan. Jadi bukan tidak ada solusinya. Kenapa? Karena tadi kita punya gambar yang sebenarnya bisa kita baca. Jadi bukan tidak ada solusinya. Nah, masalah ini biasanya disebut dengan masalah inverse ill pose problem. Jadi ada noise sedikit akan mempengaruhi hasil akhir yang sudah kita harapkan gitu ya. Nah, noise-noise yang seperti ini yang sering kita abaikan di dalam real atau kondisi di lapangan gitu ya. Nah, untuk mengatasi masalah inverse itu biasanya para ilmuwan itu menggunakan teknik regularisasi. Nah, teknik regularisasi ini ada berbagai macam cara. Ada menggunakan ticono regularisasi ini yang paling terkenal dan merupakan metode yang paling tua gitu ya. Ticono regularisasi. Ada total variation regularisasi. Ada TSVD, Truncated Singular Value Decomposition gitu. Kemudian ada menggunakan metode bias. Nah, nanti fokus melihatkan saya adalah menggunakan metode bias ini. Ada metode iteratif gitu ya. Ada landweber, ada conjugate gradient method, ada. Yang sekarang yang paling terkenal adalah menggunakan data-driven methods. Menggunakan machine learning teknik, menggunakan artificial intelligence. Di mana kita punya data, di mana kita punya gambar yang sebenarnya. Artificial intelligence atau neuron yang sudah, yang kita bangun itu kita training. Sehingga kalau kita punya data yang baru, kita berharap bahwa hasil dari pelatihan neural network itu akan menunjukkan gambar yang sebenarnya. Yang itu yang sekarang sedang dilakukan oleh berbagai kalangan. Artinya dengan menggunakan artificial intelligence. Untuk mengatasi masalah ill-posedness dalam inverse problem atau masalah inverse. Oke, jadi Bapak-Ibu itu adalah hal-hal yang perlu saya sampaikan, istilah-istilah yang perlu saya sampaikan sebelum saya masuk ke inti materi dan studi apa yang sudah saya kerjakan di S3. Nah, sekarang kita masuk ke metode bias ya. Metode biasnya ini sudah lama sekali ditemukan di abad 18 oleh seorang matematikawan sekaligus seorang pendeta yaitu Thomas Bias. Nah, akan tetapi sebelum paper itu sempat dipublikasi, Bias ini sudah meninggal dunia. Kemudian taca-taca-tanya ini ditemukan oleh teman akrabnya yaitu Richard Price. Kemudian setelah dibaca oleh Richard Price, ternyata metode yang disampaikan oleh Bias ini luar biasa. Kemudian sama Richard Price dibawa ke Royal Society, kemudian ditunjukkan bahwa ini adalah karya Bias. Sehingga harus diterbitkan. Sehingga Richard Price menerbitkan paper yang berjudul Any Situation Solving a Problem in the Doctrine of Chance gitu ya. Diterbitkan pada tahun 1763 setelah Bias ini beberapa tahun meninggal dunia. Dua tahun meninggal dunia. Nah, metode bias ini sempat naik turun, artinya sempat hilang. Tidak bisa dipakai. Dipakai di perang dunia pertama, kemudian hilang di perang dunia kedua. Nah, kemudian setelah ditemukan metode komputasi atau ditemukan komputer, alat komputasi, ternyata muncul lagi. Nah, sampai sekarang metode bias ini sudah mulai booming lagi dengan adanya, apalagi dengan adanya artificial intelligence. Metode bias ini sangat luar biasa. Jadi, metode bias ini apa? Metode bias adalah cara untuk memperbarui keyakinan terhadap sesuatu berdasarkan informasi atau bukti baru yang kita dapatkan. Nah, itu adalah ciri dari metode bias. Jadi, kalau kita punya suatu fungsi Y sama dengan FX, kemudian kita punya formula teorema bias, di mana ini didasarkan pada probabilitas bersarat, di mana PX diberikan Y, di mana Y ini adalah, kalau kita lihat di sini Y adalah data, kita ingin mencari X di mana kita punya data. Jadi, kalau kita ingin mencari X kemudian dari yang data kita punya, maka ini akan berdasarkan pada probabilitas Y di mana kita punya penyebabnya, kita punya datanya. Kemudian di sini adalah prior, di sini adalah PI adalah bukti atau probabilitas total dari bukti yang ada. Jadi, yang di sini adalah likely liquidnya. Probabilitas mendapatkan data pengukuran Y jika parameter X ini benar. Jadi, ini biasanya dalam kasus yang akan saya sampaikan, ini adalah hasil dari pengukurannya atau hasil dari sistem yang kita punya. Kemudian, prior information ini, ada banyak cara untuk mencari prior information. Salah satunya adalah Gaussian smoothness atau metode Gaussian. Nah, kemudian itu adalah metode bias. Kemudian apa yang saya punya yaitu sistem yang kita pakai. Kita memakai dua sistem. Yang pertama adalah metode elektromagnetif low tomography dan electrical tomography. Yang pertama adalah elektromagnetik flow tomography. Jadi, sistem yang kita pakai ini didasarkan pada formula matematika yang diturunkan dari persamaan Maxwell. Jadi, kalau kita lihat ini mungkin agak sedikit kompleks. Tetapi, intinya bahwa ini menggambarkan hubungan antara kecepatan aliran yang ada di dalam pipa, kemudian menghubungkan medan magnet yang sudah diberikan, kemudian menghubungkan konduktivitas atau karakteristik fisik dari aliran yang mengalir. Konduktivitas dari aliran yang mengalir. Kemudian, menghubungkan juga tegangan yang dihasilkan. Jadi, U ini adalah beda potensial, sigma ini adalah konduktivitas cairan, kemudian V ini adalah kecepatan, dan B ini adalah medan magnet. Jadi, istilahnya model matematika ini menghubungkan parameter-parameter yang ada di dalam aliran dua fase. Otomatis dengan boundary, dengan syarat batas yang sudah kita berikan di sini. Jadi, kalau kita melangkah dari model ini, kemudian kita punya geometri yang seperti ini, pipa gitu ya, pipa dengan panjang 15 cm. Kemudian dari pipa itu, kita buat suatu bentuk yang diskret. Dengan apa? Dengan menggunakan finite element method, atau metode element hingga. Dengan menggunakan metode elemingga, model matematika yang sudah kita punya tadi, kita buat sangat sederhana. Kita buat suatu model yang familiar dengan kita, yaitu persamaan, kalau kita lihat di sini adalah persamaan non-linear, kalau kita lihat dari sigma-nya. Tapi kalau kita lihat dari V-nya, ini adalah persamaan linear. Kita anggap H ini adalah suatu matrix, dan V ini adalah suatu parameter yang ingin kita ketahui, maka ini adalah model linear yang sangat familiar dengan kita, seperti Y sama dengan HX plus B. Nah, H ini apa? H biasa disebut dengan forward operator dari suatu sistem elektromagnetik flow tomography, dan V ini adalah medan kecepatan yang ingin kita rekonstruksi. Jadi, kita ingin merekonstruksi kecepatan atau sebaran kecepatan yang ada di tengah-tengah pipa ini. E ini, ini kita anggap sebagai noise yang kita berikan agar kita bisa memodelkan dengan menggunakan metode bias. Baik, Bapak-Ibu dan ada di sekalian. Jadi, elektromagnetik flow tomography ini seperti apa bentuknya? Kalau kita lihat animasi ini, ini adalah sensor yang ada di dalam elektromagnetik flow tomography. Ada empat coil di sini, empat coil yang bekerjanya ini sepasang-sepasang. Jadi, kalau kita lihat hijau ini nyala, kemudian hijau yang di sini nyala. Jadi, bekerjanya sepasang-sepasang. Kenapa? Karena kita ingin membangkitkan medan gelombang. Medan gelombang. Kemudian, kita punya empat titik-titik di sini. Empat titik-titik merah ini disebut dengan elektroda. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi, kita memberikan medan magnet di dalam pipa itu. Nah, karena medan magnet kita berikan, kemudian ada aliran yang memiliki konduktivitas. Atau, kalau kita buat bahasa yang sederhana, aliran yang itu mampu mengalirkan listrik, konduktivitas, maka akan terjadi tegangan di situ. Jadi, ada medan magnet, ada aliran konduktivitas, aliran yang memiliki konduktivitas, kemudian dari situ efeknya apa? Efeknya akan terjadi tegangan. Nah, tegangan yang merupakan efek dari magnet dan aliran yang mengalirkan itu, itu kita tangkap di sini. Kita tangkap dengan menggunakan elektro dari sini. Nah, setelah kita tangkap, kita akan mendapatkan datanya. Nah, itu yang dimaksud dengan sensor ini. Jadi, datanya kita tangkap dari hasil magnet yang sudah kita berikan. Kemudian, setelah kita dapat datanya, kita ingin mengetahui kecepatannya seperti apa sih. Otomatis kecepatan ini akan mempengaruhi dari U ini. Nah, ini adalah bentuk sensor dari elektromatif rotomografi. Bentuknya seperti ini. Jadi, kita punya mesinnya di sini. Ini sebagai data prosesornya. Ini sensornya. Ini komputernya yang kita gunakan untuk rekonstruksi. Di sini ada software yang sudah dibuat oleh teknisi di University of Eastern Finland. Nah, secara umum, kalau saya rangkum, jadi seperti ini. Kita punya sistem elektromatif rotomografi. Dari sistem itu, kita punya sensor. Nah, sensor ini kita gunakan untuk mendapatkan data. Nah, ini adalah data yang kita dapatkan dari elektromatif rotomografi. Datanya cuma 48 data. Jadi, kalau kita lihat datanya seperti ini. Nah, dari data ini, kita ingin merekonstruksi kecepatan, medan kecepatan yang mengalir dalam pipa. Nah, ternyata medan kecepatannya adalah seperti ini. Ini adalah gambar ilustrasi. Belum menggambarkan hasil yang sebenarnya data ini. Jadi, gambar ilustrasi seperti ini. Di tengah-tengah ini memiliki kecepatan yang tinggi. Warnanya sangat cerah. Yang di pinggir ini kecepatannya hampir nol. Kenapa? Karena ada gaya gesek dengan pipa. Nah, intinya kita punya data ini. Kemudian, kita ingin rekonstruksi dengan menggunakan metode bias. Yaitu, intinya dengan menggunakan sistem ini, kita ingin merekonstruksi kecepatan, medan kecepatan yang ada di dalam pipa. Baik, Bapak-Ibu, sekarang ini adalah elektromagnetik full tomography. Kemudian, yang kedua, sistem yang kedua, kita punya electrical tomography. Nah, apa itu electrical tomography? Secara umum, model matematisnya adalah seperti ini. Model matematisnya ini menghubungkan antara tegangan, kemudian kita menghubungkan juga dengan arus yang mengalir di dalam elektroda ini. Jadi, ini adalah model matematika yang biasa disebut dengan Complete Electrode Model. Nah, ini adalah persamaan differential partial yang bisa kita, istilahnya bisa kita selesaikan dengan menggunakan finite element method. Sama, dengan metode element hingga kita bisa selesaikan, kita bisa sederhanakan model yang sudah kita punya tadi, persamaan differential tadi, menjadi model yang sangat familiar dengan kita. Yaitu I sama dengan R sigma plus A sigma. Nah, model ini adalah model yang non-linear. Kenapa? Karena sigma berada di dalam fungsi R yang, fungsi R sendiri pun sangat kompleks di dalamnya. Karena hasil dari finite element method. Jadi, ini adalah model yang sangat sederhana, kalau kita lihat, tapi R sendiri merupakan forward modelnya, ini di dalamnya sangat kompleks, dengan berdasarkan pada finite element method. Nah, Bapak-Ibu sekalian, bagaimana cara kerja metode ini? Jadi, cara kerja metode ini, saya bicara mengenai tujuannya dulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk merekonstruksi distribusi fase. Jadi, berapa persen di titik ini airnya, berapa persen di titik ini minyaknya gitu ya. Kita ingin merekonstruksi konduktivitas atau fasenya di aliran dua fase itu. Atau aliran yang memiliki dua bahan, air dan minyak dan sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan dua layer atau dua baris elektroda yang masing-masing baris itu memiliki 16 elektroda. Jadi, totalnya adalah 32 elektroda. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu kita memberikan tegangan kepada elektroda ini. Nah, karena tegangan ini kita berikan kepada elektroda, kemudian di dalamnya ada konduktivitas, aliran yang memiliki konduktivitas, maka kita bisa mengukur arus yang terjadi di situ. Nah, arus yang terjadi di situ kita tangkap dengan menggunakan elektroda ini sama. Kita gunakan elektroda ini. Ditangkap, kemudian dikumpulkan menjadi data. Nah, R ini adalah sistemnya. Kemudian I ini adalah hasil datanya. Sigma ini adalah konduktivitas yang ada di dalam pipa tersebut. Nah, kita nggak tahu konduktivitasnya seperti apa. Oleh karena itu, kita ingin mengetahui, oh, bagaimana sih distribusi dari konduktivitas itu. Maka kita selesaikan dengan menggunakan metode inverse problem tadi. Nah, ini adalah sistem yang dipakai di laboratorium. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah sensornya. Kemudian ini adalah full sistemnya. Ini adalah pipa yang kita pakai. Pipa ini kurang lebih panjangnya ada kurang lebih ada 12 meter, tapi keliling, mengelilingi laboratorium ini. Ada naik, turun, dan sebagainya. Jadi, diharapkan bahwa alirannya itu sangat kompleks. Jadi, ini sistemnya. Ini adalah data prosesornya yang menangkap sensor tersebut. Kemudian ini adalah komputer yang bisa dipakai untuk merekonstruksi distribusi fasonya. Nah, secara umum kita bisa berikan summary atau rangkuman seperti ini. Ini adalah sistem yang dipakai. Kemudian dari sistem itu kita dapatkan data. Nah, datanya ini karena alirannya ini sangat kompleks, datanya ini berbagai macam. Jadi, ada yang turun, naik, dan sebagainya. Tidak selalu konstan. Nah, datanya ini sekitar 496 data. Jadi, kalau kita ada di 496. Kemudian dari data ini, kita rekonstruksi menjadi gambar. Dan gambar ini kita bisa melihat, oh, ternyata ini adalah minyaknya, ini adalah airnya di sini. Nah, seperti itu. Jadi, tujuannya adalah untuk merekonstruksi ini. Nah, kalau kita sudah bisa merekonstruksi ini, kita punya kecepatan yang kita dapatkan, maka kita bisa dengan mudah mencari volumetric flow rate-nya atau laju aliran minyak dan airnya. Baik, Pak Ibu. Ini adalah gambar sistemnya di laboratorium. Jadi, ini adalah MFT. Ini adalah electrical tomography. Kemudian, ini adalah sensor untuk eating-nya. Kemudian, di sini adalah sensor untuk MFT-nya. Ini pipanya. Nah, kalau kita lihat pipanya ini naik turun di sini. Masuk ke sini, di belakang tembok ini ada tank yang sangat besar yang kita kumpulkan. Kemudian, dialirkan lagi. Jadi, alirannya ini, istilahnya kalau saya bilang close loop. Jadi, tidak terbuka, tapi close loop. Jadi, alirannya terlalu putar-putar terus. Nah, ini adalah gambar rekonstruksinya. Ini rekonstruksi velocity-nya di sini. Ini rekonstruksi distribusi fase-nya di sini. Nah, kita memasuki ke kasus yang pertama atau studi yang pertama. Studi yang pertama, yaitu kita mengembangkan metode untuk merekonstruksi tadi, velocity atau kecepatan dan distribusi fase dengan cara apa? Kita gunakan rekonstruksi gabungan. Joint reconstruction approach. Nah, ingat kita punya metode, kita punya model, dua model tadi. Model yang pertama dari electrical tomography dan model yang kedua dari electrical multi-flow tomography. Nah, dari model ini, biasa kita gunakan suatu sistem persamaan non-linear. Kita buat parameter baru, teta, di mana teta ini mengandung sigma dan v. Sigma adalah konduktivitas dan v adalah kecepatan. Kemudian, kita serenakan menjadi bentuk yang sangat familiar dengan kita. Y sama dengan h tilde teta plus e, di mana h sendiri adalah r dan h tadi di sini. Kemudian, Y kita punya I dan U dari sistem ini. Kemudian, E sendiri adalah noise yang kita berikan dari noise system electrical tomography dan electromagnetic flow tomography. Ini adalah model yang familiar dengan kita. Nah, sekarang bagaimana cara kita memecahkan masalah inverse problem atau bagaimana cara kita merekonstruksi velocity dan distribusi fasenya, kita gunakan metode biasian. Kita gunakan metode biasian. Kita ingin mendapatkan posterior, dari mana posterior ini dapatkan, dari likelihood dan prior information yang kita punya. Nah, likelihood sendiri ini dari sistem yang kita pakai atau sistem yang kita gunakan. Dua fasit, dual modality tadi. Dual modality. Nah, prior information ini, ini kita bisa berikan kalau kita punya gambaran awal bahwa ternyata alirannya ini adalah aliran yang antara minyak dan airnya ini bercampur sangat halus. Jadi, perbedaannya tidak signifikan seperti 0 dan 1. Tapi 0, 0,01, 0,02. Jadi, halus. Jadi, prior information ini bisa kita berikan misalkan prior information berdasarkan sample base. Kita punya beberapa sampel, ribuan sampel. kemudian kita susun berdasarkan covariance-nya. Nah, baru kita masukkan ke sini. Atau kita bisa menggunakan, istilahnya kalau kita pakai itu Gaussian smoothness prior. Jadi, apa istilahnya? Kalau dalam bahasa ini saya itu, gauss yang halus. Gaussian smoothness prior. Nah, dari sini kita bisa modelkan. Ini adalah berdasarkan tadi kita punya sistemnya. Sehingga hasilnya akan kita dapatkan dalam bentuk eksponensial seperti ini. Ini bagian dari priornya di sini. Ini adalah priornya. Yang di sini adalah sistemnya. Ini adalah sistemnya yang kita punya. Ini adalah priornya. Nah, prior di sini kita punya covariance dari priornya. Kemudian kita punya istilahnya nilai awal. Atau nilai ekspektasi yang kita harapkan. Bisa jadi ekspektasinya itu distribusinya adalah setengah-setengah. Jadi, prior ini bisa sangat berpengaruh. Terutama covariance-nya. Ini sangat berpengaruh terhadap hasil rekonstruksinya. Jadi, prior ini memiliki peran penting dalam rekonstruksi. Karena berpengaruh pada posteriornya. Nah, Bapak-Ibu sekalian. Di sini, gamma ini adalah prior. Gamma tetan adalah prior covariance matrixnya. Dalam Gaussian prior density. Kemudian, ini adalah noise covariance-nya. Noise covariance-nya. Di sini, tadi kita punya di sini adalah noise covariance-nya. Nah, kemudian kita buat bentuk yang lain. Jadi, model yang seperti ini. Tadi kita buat bentuk yang seperti ini. Ini sangat sederhana. Secara aljambar kita bisa buktikan. Di mana Lθ dan Li ini merepresionalisikan adalah faktor koleski. Atau faktor koleski dari inverse prior covariance. Untuk parameter noise dan prior-nya tadi. Noise dan prior-nya. Sehingga ini adalah koleski. Biasa kita gunakan atau sering kita pakai. Jadi, hanya dipecah menjadi dua buah matrix. Segetiga bawah. Lt balikan dengan L. Sama dengan gamma inverse. Itu juga L, I, T, L, I sama dengan gamma inverse. Karena kita punya model yang non-linear seperti ini. Ini adalah model yang non-linear. Untuk mencari maksimum. Untuk mencari solusinya, kita gunakan maksimum a posteriori estimate. Jadi, kita gunakan maksimum a posteriori estimate atau map estimate. Dengan cara meminimalkan ini. Kita ingin meminimalkan menemukan θ. Agar nilai ini minimal. Sehingga posterior-nya maksimal. Kenapa? Karena di sini adalah negatif. Kita ingin memaksimalkan posterior. Dengan cara meminimalkan fungsi ini. Dengan cara menemukan ini. Menemukan θ-nya. Jadi, tulis argumen minimal θ dari persamaan ini. Atau fungsi ini. Baik. Bapak-Ibu sekalian. Adik-adik sekalian. Jadi, untuk mencari solusi ini. Ini karena fungsinya adalah non-linear. Kita bisa gunakan Gauss-Newton algoritm. Di mana metode ini adalah metode iteratif. Kemudian kita bisa turunkan. Metode Gauss-Newton algoritm itu menjadi bentuk seperti ini. Metode iteratif. Kita kasih nilai awal. Kemudian kita selesaikan dengan cara iteratif. I plus 1 dan seterusnya. Jadi, berulang-berulang-berulang. Sampai mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dengan error. Misalkan kurang dari 10 pangkat min 10. Seperti itu. Ini adalah jagobian matrix yang kita punya. Nah. Bapak-Ibu sekalian. Tadi kita punya posterior. Kemudian kita punya covariance matrix. Covariance matrix di sini adalah covariance dari distribusi fasenya. Dan juga covariance dari medan kecepatannya. Kemudian di sini adalah cross covariance dari dua parameter tadi. yaitu sigma atau distribusi conductivity-nya dan juga kecepatannya. Nah. idenya di sini bahwa kalau kita asumsikan atau kalau kita imajinasikan gitu ya. Kita punya kecepatan dan juga kita punya aliran yang mengalir. Kalau kita kecepatannya rendah, mungkin alirannya akan seperti ini. Minyak di atas, kemudian air di bawah. Tapi kalau kecepatannya tinggi, maka mereka akan bercampur. Tetapi tidak bercampur betul. Hanya bercampur secara homogen. Tapi kalau misalkan kecepatannya rendah akan terpisah lagi. Nah. Ide ini dimasukkan ke dalam ini. Ke dalam persamaan ini. Maka karakteristik fisik ini bisa kita masukkan ke dalam formula yang kita punya. Beda dengan metode Tick-on-off regularization atau metode konvensional. Bahwa karakteristik fisik dari bahan atau aliran dua fase itu tidak bisa kita substitusikan ke dalam persamaan matematis. Nah, di sini bisa kita substitusikan di sini karakteristiknya. Sehingga harapannya bahwa hasil yang kita dapatkan itu jauh lebih baik dibandingkan metode konvensional. Jadi, sekali lagi dalam kasus pertama atau sudut yang pertama. Kita bandingkan yang pakai cross covariance dengan karakteristik dimasukkan ke dalam sistem. Dan tidak pakai cross covariance atau cross covariance ini 0. Jadi, karakteristik fisiknya ini tidak kita masukkan ke dalam sistem rekonstruksi. Ini adalah hasil yang kita dapatkan. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini JRA0 ini tadi tidak menggunakan karakteristik fisik yang dimasukkan. Ini adalah metode yang kita tunjukkan atau karakteristik fisik tadi dimasukkan. Nah, kalau kita lihat ini adalah kasus solid water atau air dengan benda padat. Ternyata untuk yang solid water ini, ini lebih baik daripada yang lain. Kalau kita lihat ini hasilnya sama dengan true value. Kemudian untuk yang oil water cross covariance berdasarkan data dari air dan minyak, bukan air sama benda padat. Ini hasilnya juga jauh lebih baik dibandingkan dengan metode yang lain. Dibandingkan dengan ini dan ini. Kemudian untuk kasus minyak dan air, ternyata kalau kita lihat, kalau misalkan kita punya cross covariance-nya itu dari oil water, sama-sama karakteristiknya sama, hasilnya jauh lebih baik dibandingkan dengan metode yang lain. Seperti ini. Untuk yang solid water ini juga lebih baik dibandingkan dengan metode yang lain. Yang tidak menggunakan cross covariance. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, intinya bahwa karakteristik fisik ini bisa dimasukkan ke dalam metode bias yang kita tunjukkan. Baik, itu adalah hasil dari... Mohon maaf Pak Zih, waktunya tinggal sedikit lagi. Oh, tinggal sedikit Pak. Baik Pak. Jadi untuk kasus... Waktunya tinggal sedikit lagi. Ya, baik-baik. Ini adalah kasus yang dua dan ketiga. Saya akan lebih cepat, mungkin butuh waktu lima menit mungkin. Jadi dalam kasus yang ketiga, ini model yang kita dapatkan tadi, kita gunakan untuk mengestimasi keadaan. Jadi kasus yang kedua di sini, kita punya simulasi, kasus yang ketiga, kita punya eksperimen data. Nah, kita butuh model observasi. Kita punya model observasi, kita butuh evolution modelnya atau model evolusinya. Jadi model evolusinya, kita gunakan convection diffusion yang menggambarkan bahwa alirannya itu bisa kita prediksi dengan menggunakan model ini. Kemudian, kita punya dua model evolusi. Yang pertama adalah convection diffusion untuk distribusi fasenya. Dan kemudian model first order Markov model untuk distribusi kecepatannya atau median kecepatannya. Jadi ada dua model. Dari model ini, kita buat menjadi sistem persamaan seperti ini. Jadi kita punya model observasi dan kita punya model evolusi. Maka langkah selanjutnya, kita gunakan metode extended common filter dan fixed interval common smoother untuk mengestimasi keadaan dari suatu sistem. Nah, ini adalah algoritmanya. Dilihatan sangat kompleks, tapi intinya adalah kita prediksi. Kemudian setelah kita prediksi, kita perbaiki, kita update. Nah, ini adalah extended common filter dan fixed interval common smoother ini adalah perbaikan dari metode extended common filter. Baik, ini adalah rekonstruksi yang kita punya atau letak, tata letak rekonstruksi di mana kecepatannya adalah ini. Ini adalah distribusi aliran, distribusi fasenya. Nah, ini adalah simulasi yang kita punya, metode aliran dua fasenya, yaitu minyak dan air. Nah, saya langsung ke hasil dari studi yang kedua, yaitu simulasi tadi. Jadi kita punya nilai sebenarnya, kita punya extended common smoother, kita punya fixed interval common smoother, kita punya yang tanpa menggunakan evolusi, model evolusi. Ternyata hasilnya jauh lebih baik yang fixed interval common smoother, yaitu disini. Kalau kita lihat hasilnya sama persis seperti true value-nya atau nilai sebenarnya. Ini kasus yang lebih kompleks lagi dengan menggunakan konsol, ya. Jadi kalau kita lihat disini hasilnya sama, kita lihat solusinya hampir mendekati hasil yang sebenarnya untuk yang metode fixed interval common smoother. Begitu juga untuk kecepatannya, medan kecepatannya, kalau kita lihat fixed interval common smoother, ini jauh lebih baik dibandingkan dengan EKF dan juga stasinori. Dan yang ketiga adalah metode estimasi keadaan dari eksperimen. Jadi model eksperimen kita, kalau kita lihat disini, baik-baik sekalian kita lihat disini, ini adalah hasil konstruksi distribusi fasenya. Untuk kecepatan yang rendah, kalau kita lihat disini minyaknya berada di atas, airnya ada di bawah. Disini juga sama, disini minyaknya, disini airnya banyak. Kemudian kecepatannya yang kita tambah, ternyata distribusinya ini homogen. Sehingga disini terlihat homogen juga. Nah, kecepatannya yang kita kurangi lagi, balik lagi, minyaknya ada di atas, airnya ada di bawah. Rekonstruksinya juga sama, minyaknya ada di atas, airnya ada di bawah. Ini adalah hasil laboratorium yang kita dapatkan. Ini simulasinya, simulasi hasil rekonstruksinya. Dan ini adalah videonya, atau video yang kita record selama penelitian. Saya share, mungkin saya share videonya sebentar. Saya stop sharing dulu. Saya share videonya. Injini share videonya. Baik, Bapak-Ibu. Ini adalah video yang kita record selama penelitian. Jadi, kecepatannya 0,29 meter per second. Minyaknya ada di atas, airnya ada di bawah. Kemudian, kecepatannya kita tambah. Saya skip saja. Nah, kecepatannya 1,1 meter per second. Ini ternyata air dan minyak ini bersatu. Atau tercampur secara homogen. Hampir menguning semua seluruh pipa. Ini semakin cepat kecepatannya, semakin terlihat homogen. Tidak bisa kita lihat airnya di mana. Hampir semuanya seperti minyak karena warahnya kuning. Nah, kecepatannya kita turunkan. Kita turunkan sampai dengan 0,31. 0,31 di sini. Ternyata minyaknya kembali lagi ke atas. Airnya terkumpul di bawah lagi. Nah, dari rekonstruksi ini. Ini kita bisa tunjukkan bahwa apa yang sudah kita lakukan ini bisa dibuktikan secara eksperimen. Bentar, saya share screen lagi. Nah, ini adalah kesimpulan yang kita punya. Jadi, kesimpulannya yaitu kita bisa mengestimasi secara akurat dengan menggunakan metode dua sistem tadi. Kemudian secara simulasi dan eksperimen kita bisa buktikan untuk kasus masalah aliran dua fase yang sering berada di dalam industri. Ini adalah publikasi yang kita sudah publikasikan atau paper yang sudah kita publikasikan. Ada tiga paper yang terkait dengan studi satu, dua, dan tiga. Kemudian ada paper keempat. Ini mengenai deep learning. Artificial intelligence yang kita terapkan dalam kasus aliran dua fase. Nah, potensial atau aplikasi yang sangat potensial dalam bidang tomografi dan invest capital ini bisa kita lakukan di pertanian, bisa di food processing, bisa. Kemudian kalau di pertanian mungkin kita bisa melihat struktur tanah, kemudian kita bisa melihat struktur tanaman, dan sebagainya. Kemudian dalam food processing kita bisa melakukan inspeksi packaging, kemudian proses produksi, dan sebagainya. Nah, untuk riset ke depannya, ini nanti kita akan mencoba untuk melangkah ke multifacet flow yang lebih tinggi, yaitu aliran tiga fase. Melibatkan air, minyak, dan gas, atau air, minyak, dan solid, dan sebagainya. Air, minyak, pasir, dan sebagainya. Nah, selain itu, selain dengan menggunakan material bias, kita juga berusaha untuk melangkah ke arah yang lebih advance, yaitu artificial intelligence, AI, untuk multifacet flow. Jadi, kita punya data, kemudian kita menggunakan neural network, katakanlah seperti itu, kita ada konstruksi, kemudian kita ingin mendapatkan hasil yang kita inginkan, yaitu berdasarkan neural network yang sudah kita training tadi. Baik, Bapak-Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya sangat berhormat bila Bapak-Ibu bisa berdiskusi lebih lanjut dengan saya. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan kita berdiskusi bersama. Baik, terima kasih, Pak Rizky. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Oh iya, ini adalah sari dari tesis saya, sari pati dari desertasi saya, yang berjudul Dual Modal Automatik Demografi for Two-Face Flows. Baik, Pak Rizky. Baik, terima kasih, Pak Ziaul atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan informatif. Sekarang kita masukkan di sesi, kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya ataupun berdiskusi lebih lanjut, bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat, atau juga bisa langsung menggunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung. kami persilakan. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta tadi, materinya sangat menarik, Pak Zia. Sebenarnya ada banyak mungkin yang mau disampaikan oleh Pak Zia jika waktunya tidak terbatas. Animasinya juga cukup menarik. Mungkin saya mau coba tanya satu. Boleh, boleh, Pak Zia. Tadi yang ditampaikan oleh Pak Zia tadi. Tadi sebenarnya sudah ditampilkan bahwa ada seperti tempat tidur X-ray. abis itu juga tadi di akhir barusan sebenarnya selain di industri, konsep ini bisa diterapkan di pertanian ataupun di pemprosesan makanan. Ya, betul sekali Pak Zia. Kalau selain itu, apakah juga bisa diterapkan di bidang lainnya? Misalkan seperti kalau di kesehatan. Di kesehatan, apakah juga bisa diterapkan diterapkan misalkan kalau bayangan saya untuk melihat aliran darah begitu? Apakah juga bisa seperti itu? Dan juga terkait itu apakah mesti yang bisa di ini harus berupa aliran? Sebenarnya tadi kalau di pertanian itu kan tadi terakhir disampaikan oleh Struktur tanah. Itu kan tidak bergerak begitu ya. Itu bagaimana? Baik, baik. Terima kasih Pak Zia atas pertanyaannya. Baik. Kalau secara umum tomografi itu tidak harus yang bergerak. Secara umum tomografi tidak harus bergerak. Ada sistem, kemudian ada data. Data itu kita rekonstruksi tidak harus bergerak. Tergantung dari sistem yang kita pakai. Nah, sistem yang kita pakai tadi adalah sistem elektromagnetik flow tomografi yang itu bendanya harus bergerak. Kenapa? Karena ada V tadi. Variable V tadi. Nah, bendanya harus bergerak. Nah, tapi kalau elektromagnetik tomografi yang kita pakai pada metode sistem yang kedua tadi, itu tidak ada variable V-nya kan? Tidak ada variable V-nya. Jadi bendanya itu bisa tidak bergerak. Tidak harus bergerak. Nah, karena bendanya tidak harus bergerak, jadi untuk kita terapkan di berbagai bidang, itu sangat-sangat bisa. Kadang-kadang melihat setur tanah dan sebagainya. Itu bisa. jadi karakteristik sistem itu juga mempengaruhi istilahnya juga kita perlu sesuaikan ke dalam apa yang ingin kita rekonstruksi. Salah satu dosen di University of Helsinki itu menggunakan X-ray untuk istilahnya untuk merekonstruksi struktur gigi, tetapi hanya sudut tertentu. kalau misalkan katakanlah kalau Pak Reski sudah pernah X-ray struktur gigi, apakah sudah pernah? Sudah pernah yang seperti di foto begitu? Nah, seperti di foto. Itu kan satu sisi saja ya. Nah, kalau kita ingin merekonstruksi seluruhnya, merekonstruksi seluruhnya, itu biasanya alatnya muter. Dari kanan, kanan belakang gitu ya. Muter sampai dengan kiri belakang. Hampir 360. Itu ya. Hampir 360. Tapi di Universitas Ausinki, mereka merekonstruksi dari sisi sebelah kanan saja. Jadi tidak harus muter 360, hanya sampai 90, kalau nggak 90 derajat, itu bisa merekonstruksi semua struktur giginya. Nah, jadi seperti itu. Jadi aplikasi di bidang kesehatan, di bidang pertanian, itu sangat luar biasa besar. Tetapi, sekali lagi, bahwa multidisipliner ilmu ini perlu kita bangun, kolaborasi bersama-sama dengan yang lain. Kenapa? Karena dari sisi matematika, kita bisa menyodorkan metode yang kita pakai. Tapi dari siki data, itu tidak bisa kita berdiri sendiri. Bisa kita lakukan simulasi, bisa. Tetapi kalau untuk sampai ke dalam aplikasi yang sebenarnya, kita memerlukan kolaborasi yang yang itu multidisipliner. Gitu Pak Rizki. Mungkin ada tambahan atau kita diskusi bersama. Boleh? Baik, cukup menarik Pak Rizki. Tapi mungkin saya beri kesempatan dulu ke yang lain. Baik, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya ataupun berdiskusi, bisa menanyakan langsung dengan menggunakan fitur ResHand ataupun juga jika terkendala dengan device-nya, bisa menuliskan pada kolom chat. Nanti kita akan bacakan. Dan seperti yang disampaikan Pak Azim, memang betul-betul tadi kelihatan matematikanya di mana. Sudah rumus yang ditampilkan sudah sangat banyak sekali. Sudah kelihatan jelas posisi matematika di konsep ini. Matematikanya ada di Bayesian tadi. Bayesian itu bisa ke arah statistik. Karena estimasi kita adalah estimasi berdasarkan stokastik, bukan deterministik. Jadi berdasarkan probabilitas. Kemudian ada sisi matematika yang lainnya, yaitu metode elemen hingga tadi Pak Reski. Jadi ada model persamaan diferensial tadi. Kemudian dari persamaan diferensial itu kita gunakan metode elemen hingga sehingga kita mendapatkan formula yang familiar dengan kita. Yaitu persamaan linear dan persamaan non-linear. Nah tetapi dibalik itu semua itu adalah urusan orang matematika. Jadi istilahnya finite element method itu kita kita pecah domainnya menjadi domain kecil-kecil menjadi struktur-struktur yang kecil. Kemudian dari domain itu kita buat matrix. Nah matrix itu bisa matrix yang sederhana, bisa matrix yang ukuran besar dan sebagainya. Jadi disitu peran matematikanya. Tapi dibalik itu semua itu ada teori-teori tentang teori-teori apa tadi yang sudah saya sempitkan tadi teori-teori aljabar. Teori-teori aljabar mengenai decomposition value tadi. SVD. Singular decomposition value. Tadi. Nah itu. Itu teori-teori aljabar yang menjadi dasar penurunan atau solusi dari suatu matrix. kalau tadi kita lihat Pak Rizky tadi datanya hanya 48 kan ya. 48 datanya. Tapi kita gunakan untuk merekonstruksi yang titiknya itu 581. Nah kalau kita lihat disitu dengan data 48 kita gunakan untuk merekonstruksi titik yang 581 itu kan underdetermined. Jadi solusinya bisa banyak. Solusinya bisa banyak dan itu salah satu kendala dalam mencari salah satu permasalahan di dalam inverse problem. Itu salah satu masalah di dalam persamaan linear. Persamaan linear dalam aljabar linear atau aljabar aljabar gitu ya. Nah seperti itu. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya. Baik, sepertinya sudah cukup jelas tadi lengkap karena memang biasanya kalau di ini ada yang ada yang bertanya mungkin saya tanyakan. Oke, ini ada yang bertanya terkait penerapan konsep yang sudah dijelaskan oleh Pak Z. Tapi apakah diterapkannya itu bukan di industri pertanian ataupun di pengelolaan makanan tapi apakah bisa diterapkan pada konsep akutansi yaitu untuk meminimalisir biaya terkait produksi atau biaya operasional. Apakah bisa Pak Z. Jadi konsep ini diterapkan pada ekonomi berarti ya. Mungkin aliran aliran uang gitu ya mungkin. Aliran uang. Aliran uangnya ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus tapi di luar ekspetasi saya bahwa maksudnya diterapkan pada akutansi untuk meminimalisir biaya. Mohon maaf saya belum bisa menjawab hal itu. Apakah bisa diterapkan? Atau mungkin yang bertanya Bapak mungkin ya Bapak Aditya bisa bertanya langsung silahkan. Diterapkan pada akutansi ya. Saya tidak berbicara mengenai uang dan sebagainya tapi intinya di sini untuk mengoptimalisasi di bidang industri atau di bidang industri kita menggunakan yang pertama sistemnya adalah sistem yang mobile bisa dibawa kemana-mana kemudian kalaupun itu dibandingkan harga harga tank yang sangat besar tank yang sangat besar untuk memisahkan minyak dan air ini jauh lebih murah dibandingkan itu dan spacenya itu juga kecil hanya seukuran 1 meter x 1 meter 1 meter kubik istilahnya sepertinya sangat kecil tidak begitu besar kemudian akurasi dari estimasi yang kita punya itu juga sangat bagus kalau dalam paper saya itu dikatakan 5% kesalahannya 5% kesalahannya dengan menggunakan sistem yang kita tawarkan jadi ada biaya-biaya yang terpotong atau biaya-biaya yang diminimalisir diminimalisir biaya produksinya kemudian biaya alatnya biaya perawatan itu diminimalisir sekecil mungkin nah karena karena yang kita lihat itu adalah sistemnya kita tidak kita tidak melihat seberapa jauh dalam sisi keuangannya jadi kita hanya mengasumsikan atau kita punya hipotesis bahwa dengan alat ini alat ini adalah alat yang sederhana sehingga memotong biaya produksi yang sangat besar nah seperti itu tapi kita tidak menghitung secara akutansi secara secara uang seberapa jadi dari konsep ini bisa saja dia itu meminimalisir produksi apa ininya ya kosnya dari ininya oke ini ada yang mau bertanya kami persilakan Ibu Itiari untuk open night dan memperkenalkan diri silakan silakan Ibu Itiari para Tianningrum atau terkendala untuk open mic mohon dibantu Pak Niti ya agar bisa open mic oke mungkin bisa dicoba di diunmute lagi Ibu Itiari sepertinya sudah bisa unmute apakah masih terkendala silakan ini sudah di set agar bisa unmute oh ditulis via chat oke silakan ya saya tanya ke apa saya bacakan dulu pertanyaan yang sebelumnya ini dari Bilal Muhammad mahasiswa S1 Matematika undib semester 7 terima kasih Bapak atas pengumparan materinya izin bertanya apakah dari faktor lain ada lagi yang mempengaruhi misal suhu pipa seingat saya suhu lingkungan juga bisa berpengaruh pada laju aliran tersebut oke mungkin bisa langsung bijak dulu Pak Z silakan baik terima kasih Bilal Muhammad ya mahasiswa S1 undib jadi benar sekali terima kasih pertanyaannya sangat luar biasa bagus jadi benar sekali bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi aliran dua fase salah satunya adalah suhu jadi suhu ini otomatis berpengaruh pada tingkat konduktivitas semakin panas suhunya maka konduktivitasnya juga akan semakin tinggi gitu ya nah dalam penelitian kami atau dalam kasus kami ini kita usahakan suhunya ini adalah suhu ruangan ya suhu ruangan suhunya sekitar 25 sampai dengan 29 kita usahakan suhunya sekitar segitu kenapa karena kita ingin mengetahui kondisi atau kita ingin mengetahui true value nya dulu kalau kondisi true value nya kita ketahui kemudian kita rekonstruksi hasilnya adalah benar maka nanti di lapangan harapannya itu kita bisa mengkondisikan suhunya itu diantara 25 sampai dengan 29 jadi benar sekali suhu ini sangat berpengaruh ada banyak faktor yang mempengaruhi aliran dua fase misalkan contohnya adalah bentuk bentuk pipanya kemudian apa istilahnya suhunya betul kemudian struktur instalasinya dan sebagainya diameter pipanya pun juga berpengaruh tapi dalam hal ini kita anggap bahwa suhunya itu adalah suhu ruangan kita jaga suhunya dari 25 sampai dengan 29 kalau nggak salah di dalam laboratorium sampai dengan di atas suhu 29 struktur atau karakteristik dari aliran itu akan sedikit berubah sehingga kita kita akan jaga terus sampai dengan suhu 29 di laboratorium kita punya detektor suhu sehingga kalau misalkan suhunya di atas 29 karena ini adalah closed loop jadi airnya itu atau airan dua fase itu diputar putar terus nah semakin lama diputar bisa jadi airnya itu akan panas karena terkena pompa air nah karena kalau misalkan sudah terkena pompa air kita akan jaga suhunya sampai dengan 29 jadi seperti itu jadi benar sekali suhu lingkungan ini sangat berpengaruh terutama terutama suhu pipa dan suhu cairan sehingga sehingga itu kita jaga betul di dalam laboratorium kalau di dalam lingkungan sebenarnya nanti bisa kita kondisikan seperti itu baik mungkin itu yang bisa saya jawab Pak Rizky mungkin kalau misalkan terima kasih sangat-sangat senang ini ada feedback lagi berarti suhunya sudah dikendalikan agar tetap konstan seperti yang sudah terjawab betul terima kasih silakan bagi yang ingin bertanya lagi nah ini pertanyaan dari Ibu Itiari apakah bisa riset ini terintegrasi dengan STEM kemudian direalisasikan sebagai sebuah media belajar baik terima kasih kepada Ibu Itiari jadi sangat bisa Bu untuk diintegrasikan dengan STEM kenapa karena di kampus saya di sana di Universitas Finland itu sudah diintegrasikan ke dalam kurikulum di S2 tapi masih di S2 di S1 itu sudah sudah di S1 kemudian di S1 seingat saya di sana itu ada media pembelajaran yang terkait dengan tomografi inverse problem dan juga apa istilahnya computational method itu diintegrasikan di situ dibuat media pembelajaran dan dilakukan untuk masuk S1 saya kurang begitu paham untuk di sekolah tapi saya mengenal kawan di sana beliau itu diberi tugas untuk promosi ke sekolah-sekolah dengan menunjukkan atau dengan dengan mensimulasikan hasil riset tentang inverse problem ini jadi ada hasil-hasil riset tentang inverse problem yang itu diterapkan dalam dalam diagnosa medis katakanlah diagnosa kanker kemudian diagnosa tumor kemudian diagnosa kanker payudara kemudian diagnosa ini diagnosa apa itu ini Pak join tulang join tulang atau struktur struktur join tulang itu nah itu itu sudah diintegrasikan dalam stem namun kalau misalkan di sini karena saya baru baru datang dari studi S3 saya belum mengarah ke sana nah ini sangat-sangat mungkin untuk diintegrasikan kenapa karena siswa ini paling tidak mereka sudah akan memiliki gambaran bahwa oh ternyata matematika itu gak hanya rumus oh ternyata matematika itu bisa loh kita kita gunakan untuk mendiagnosa penyakit gitu jadi sangat bisa ibu cuma kami belum belum menuju ke sana semoga ke depannya nanti bisa bisa mengarah ke sana kita buat media media belajar untuk menunjukkan bahwa aplikasi matematika itu sangat luas begitu ibu ikhtiari mungkin ada feedback saya sangat terima kasih monggo jika ada feedback kepada ibu ikhtiari kami persilahkan jadi memang sangat menarik kalau memang konsep ini nanti bisa menjadi sebuah media belajar apalagi oleh menteri pendidikan dasar menengah yang baru katanya matematika mau diajarkan dari TK begitu ya jadi langsung problem pak bisa ini ya apa namanya dah berarti perlu banyak media pembelajaran mulai dari TK sampai menengah begitu nanti menarik sekali sepertinya tidak ada feedback lagi dari ibu ikhtiari dan juga waktunya sudah oke tidak ada feedback lagi dari ibu tiari terima kasih kepada ibu tiari atas pertanyaannya baik terima kasih karena waktunya sudah habis mungkin sesi tanya-jawab saya cukupkan namun bila ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan mungkin nanti bisa menanyakan langsung kepada pemateri Bapak Ziaul Arif atau juga melalui panitia nanti akan kami kirimkan jawabannya setelah kami konsultasikan dengan Bapak Ziaul mungkin itu saja dari Bapak Ziaul apa ada yang mau disampaikan lagi untuk closing statement nya untuk closing statement baik Bapak Ibu dosen dan adik-adik sekalian jadi sekali lagi bahwa peran matematika di lingkungan industri itu sangat-sangat luas dan sangat-sangat terbuka harapannya nanti kita kita di jurusan matematika di sini sangat terbuka jika Bapak Ibu sekalian tertarik dengan hal-hal yang sudah kami sampaikan kami sangat terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut berdiskusi lebih lanjut mungkin kita bisa kita bisa ngobrol bersama kita bisa penelitian bersama gitu ya sehingga kita memiliki hubungan yang erat dalam mengembangkan atau dalam memajukan matematika di lingkungan industri atau terapan matematika sehingga harapannya nanti seperti yang Ibu Ihtari sampaikan terapan-terapan matematika ini bisa kita buat suatu media pembelajaran yang bisa kita berikan kepada sekolah-sekolah atau diberikan kepada sesuatu sehingga mereka faham bahwa matematika itu tidak hanya rumus ada rumus cuma rumus ini buat apa untuk menghitung uang saja atau untuk menghitung apa tapi untuk mengembangkan teknologi baik terima kasih terima kasih atas kesempatannya Pak Rizky terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu sekalian kami sangat terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut bisa menghubungi saya melalui email atau melalui panitia jika ingin menghubungi saya melalui panitia baik terima kasih Pak Rizky baik terima kasih kepada Bapak Sial Arif atas ilmu dan wawasan yang telah disampaikan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua kami mewakili semua panitia juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah setia mengikuti webinar sampai siang hari ini mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan dari saya seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi berkatuh saya kembalikan lagi kepada MC Assalamualaikum terima kasih baik terima kasih kepada Pak Abdul Rizky yang telah memudarat webinar series hari ini dan juga terima kasih kepada Bapak Sial Arif yang sudah memberikan materi yang luar biasa semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua baik Bapak Ibu sekalian kita telah sampai di penghujung acara namun sebelum kita menutup webinar series hari ini mari kita foto bersama untuk dokumentasi jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum dibuka kameranya dan ada-ada juga silahkan dibuka kameranya agar kita bisa foto bersama baik Bapak Ibu kami tunggu ya Baik Baik Apakah sudah semua membuka kameranya Baik Pada hitungan ketiga Satu Dua Tiga Satu Dua Baik Terima kasih Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu atau adik-adik yang belum melakukan presensi silahkan untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan di chat Zoom untuk kepolis sertifikat Saya selaku MC mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama webinar series ini berlangsung Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan berkesempatan untuk berjumpa lagi di webinar series lainnya Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Saya selaku MC pamit untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh